Intro Nekat menggelar tahlilan 100 hari meninggalnya Lina Zubaida Di sinir sule, Teddy malah memberikan balasan dengan kata menohok ini Sosok Teddy Pardiana dikenal publik sebagai suami dari mantan istri sule Lina Zubaida Teddy disorot publik saat kasus meninggalnya Lina Heboh di bulan Januari lalu Ia bahkan sempat merasa terbojok karena Lina dianggap meninggal secara tak wajar Dan ada kecerigaan yang mengarah pada kasus penyadaan terhadap meninggalnya Lina Zubaida Kenyataannya kecerigaan itu tak terbukti dan Teddy pun lega Akan hal itu ketepatan dengan peringatan 100 hari meninggalnya Lina Zubaida Teddy mengaku menggelar acara tahlilan untuk mendoakan mendiang sang istri Kenyataan tersebut pun disorot warganet karena dilakukan di saat wabah corona Teddy Pardiana mengaku mengadakan tahlilan untuk mendoakan almar pembina Zubaida Yang sudah 100 hari menghadap sang pencipta Ketika ditanyai soal keputusan menggelar tahlilan di tengah pandemi corona Yang seharusnya tak boleh mengadakan kerumunan Teddy berkila hanya akan mengundang kerabat dekatnya saja Ada tahlilan kata Teddy Pardiana Cuma keluarga saja dan di rumah saja adik sama penakan tahlilannya Gak ada yang ditakutkan lagi Ucapnya Tak hanya itu Teddy juga mengaku tak takut jika harus meninggal dunia Karena terjangkit terus corona Sejak sang istri meninggal dunia Ia mengaku siap untuk menyusul kapan saja Ia pasrah jika suatu saat ditakdirkan untuk menyusul kepergian sang istri Setelah almarhumah meninggal Insya Allah saya kapan saja siap Kalau emang sudah ada takdir menyusul ujar Teddy Teddy lantas mengenang perkataan Lina yang menyinggung soal kehidupan yang fana dan meninggal Yang pasti akan dialami oleh manusia Teddy juga menunturkan bahwa Lina pernah mengingatkan agar bersiap membekali diri untuk di akhirat nanti Almarhumah istri saya pernah bilang Sekarang kita di atas tanah Besok tanah yang di atas kita harus siap Bekal buat akhirat tutur Teddy Meskipun sudah 100 hari Lina meninggal dunia Teddy masih terus teringat akan keberadaan mendiang Ia bahkan selalu menyempatkan diri untuk ziarah di makam mendiang Lina Selalu zikiran mendoakan almarhumah istri Orang baik susah untuk dilupakan kalau saya sembuh terus Malam Jumat malah seara langsung Kungkas Teddy Pardiana Menanggapi tindakan Teddy yang tetap menggelar tahlilan dalam rangka memperingati dan mendoakan 100 hari meninggalnya Lina Zubaida Warganit merasa kesal Mereka menemukan Teddy nekat dan menantang bahaya Nyari perkara nih manusia Kata salah satu netel Nekat tulis warga Bukan hanya Teddy yang memperingati 100 hari meninggalnya mendiang Lina Zubaida Sulu dan anak-anaknya pun kerap mengirimkan doa untuk Lina Rizky Vivian putra sulung Lina dan Sulu pun menuliskan kata-kata menyentuh Untuk mengenang dan mendoakan almarhumah ibunda Lina Lalu kira-kira bagaimana guys terkait Teddy yang nekat menggelar tahlilan 100 hari meninggalnya Lina Zubaida Yang mana hal itu disinggung oleh Sule dan juga putranya Rizky Vivian Walaupun secara tidak langsung Kira-kira bagaimana bagaimana guys terkait hal ini Jangan lupa kalau komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton